Halo semuanya, kembali lagi bersama saya hari ini kita akan membahas tentang skill toffol lengkap structure and wither expressions untuk video sebelumnya bagian 1 sudah saya publish dan kali ini kita akan berlanjut ke bagian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa presentasi yang disampaikan disini sudah disesuaikan dengan atau sudah diadaptasi dari buku Longman Preparation Course for the Toffol Test The Paper Test Karangan Debra Phillips hari ini kita akan membahas tentang sentences with more than one clause kalimat-kalimat yang memiliki lebih dari satu clause tutorial ini disiapkan oleh Marla Yoshida untuk isi extension tppst of a workshop saya download, saya unduh presentasi ini dari slideshare.net dengan tidak mengubah isinya sama sekali jadi semuanya masih sama saya hanya menyampaikan saja oke untuk kali ini kita akan membahas skill 6 sampai skill 8 tentang kalimat-kalimat yang lebih dari yang memiliki lebih dari satu clause oke, sebelumnya kita sudah tahu bahwa clause itu adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja setiap kalimat harus ada paling tidak satu clause ada juga yang memiliki lebih dari satu clause a clause has group of words that has a subject and a verb every sentence has at least one clause some have more these sentences have one clause ini contoh yang memiliki satu clause kittens are cute the students have been studying in the library semuanya hanya ada satu subjek satu verb kittens are satu subjek satu verb students have been studying satu subjek satu verb nah, ada pula yang memiliki lebih dari satu clause ini contoh-contohnya kittens are cute but spiders aren't kittens are spiders aren't itu dua clause kalimat berikutnya the students who have been studying are tired because studying is hard work itu ada tiga clause disitu ada students are tired itu satu clause kemudian who have been studying satu clause lagi dan studying is hard work itu satu clause lagi subject verb subject verb subject verb nah, sekarang kita lihat bagaimana klausa-klausa ini bisa bergabung menjadi satu kalimat yang pertama adalah menggunakan coordinate connectors atau conjunctions kata hubung nah, disini kita menyebutnya coordinate connectors karena kata hubung disini biasanya digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa yang setara yang sejajar di bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan kalimat majemuk setara dua-duanya memiliki kedudukan yang sama bukan sebagai anak kalimat atau induk kalimat nah coordinating conjunctions atau kata hubung yang biasa kita pakai untuk menghubungkan dua kalimat majemuk setara ini bisa kita singkat menjadi fanboys f-a-n-b-o-y-s f-for contohnya we will remember you for you have helped us greatly for yang disini diartikan karena biasanya ini sesuatu yang agak formal for sounds rather formal or poetic in everyday speech we don't use it often as a coordinate connector di kehidupan biasa sehari-hari di kalimat-kalimat yang bisa kita pakai sehari-hari biasanya for tidak digunakan untuk coordinate connectors tidak dipakai untuk kata hubung ini hanya untuk sesuatu yang sifatnya formal atau puitis nah disini we will remember you kami akan mengingat anda for you have helped us greatly karena anda sudah membantu kami dengan sangat besar nah for disini diartikan karena berikutnya and done the sun is shining and the birds are singing matahari bersinar dan burung bernyanyi nor he never smiled nor did he laugh dia tidak pernah tersenyum ataupun tertawa nor disini sebenarnya artinya sama dengan or tetapi ini memiliki arti negatif kalau or itu untuk kalimat yang positif atau pertanyaan nor digunakan untuk kalimat yang negatif dia tidak pernah tersenyum ataupun tertawa nah kalau kita lihat perhatikan sedikit lebih jauh di kalimat yang menggunakan nor ini ada inversion apa namanya pertukaran posisi antara subjek dengan verb nor did he laugh bukan nor he did laugh jadi bukan subjek dulu baru verb tapi disini verb dulu did nor did he laugh nah nanti kita akan mempelajari tentang inversion ini nanti di skill-skill berikutnya koordinat connector berikutnya adalah but tetapi i was looking for my book but i couldn't find it saya tadi sedang mencari buku saya tapi saya tidak bisa menemukannya tetapi nah itu juga merupakan koordinat connectors then or atau did you do your homework or did you forget apakah kamu mengajakan PR-mu atau kamu lupa selanjutnya yet yet disini artinya hampir sama dengan but tetapi you look familiar yet i can't remember your name kamu kelihatan familiar akrab tapi saya tidak bisa mengingat namamu dan yang terakhir so supaya agar i don't have any money so i can't buy anything supaya agar sehingga jadi i don't have any money saya tidak punya uang so i can't buy anything jadi saya tidak bisa membeli apapun nah itu adalah contoh-contoh koordinat connectors yang biasa kita pakai dalam menggabungkan dua klausa kalau kita menggabungkan dua kalimat dua klausa dengan kata hubung maka kita memerlukan koma setelah klausa pertama sebelum kata hubungnya it's chilly today so i'll wear a jacket hari ini dingin koma jadi saya akan pakai jaket the boy was tired but he had fun anak itu kecapean tapi dia senang with koordinat connectors you can move the second clause to the beginning of the sentence nah kalau koordinat connector kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang setara sejajar kita tidak bisa memindahkan klausa yang kedua yang belakang dipindahkan ke depan contohnya it's chilly today so i'll wear a jacket ya itu betul hari ini dingin jadi saya akan pakai jaket tidak bisa kemudian kita pindahkan so i'll wear a jacket ke depan so i'll wear a jacket it's chilly today jadi saya akan pakai jaket hari ini dingin tidak bisa ya baik selain koordinating conjunction kita juga bisa menggunakan subordinating conjunction untuk menghubungkan klausa-klausa ini menjadi satu kalimat nah ini disebut dengan subordinating karena kalimat yang akan dihasilkan adalah kalimat majemuk bertingkat jadi nanti ada indu kalimat ada anak kalimat ada subordinating clause ada main clause nah kata hubung yang biasa dipakai contohnya after because if although dan banyak kegiatan lainnya berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan subordinating conjunction I'll do my homework after I watch TV saya akan mengejarkan beda saya setelah saya menonton TV no you need to do your homework before you watch TV whenever I do my homework I watch TV if you watch TV you won't be able to concentrate I can concentrate even though I'm watching TV unless you turn off the TV you'll get a bad grade on your test because you won't remember anything ok I'll turn off the TV since you think it's important good now that you've turned off the TV you'll be able to study nah disini sebenernya ada berbagai jenis klausa yang muncul di kalimat-kalimat ini nanti akan kita bahas satu persatu nah yang pertama a clause that begins with the word like before, after, or because is called an adverb clause klausa yang pertama kita sebut dengan adverb clause klausa adverbia ini biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan when why how where when kapan why mengapa how bagaimana where dimana atau kemana jadi ini ada hubungannya dengan waktu tempat atau cara nah adverb clause disebut subordinate clause subordinate clause itu anak kalimat sebenernya banyak lagi subordinate clause yang lain contohnya adjective clause noun clause tapi disini yang kita bahas adverb clause nah adverb clause disini dia tidak bisa menjadi kalimat sendiri dia merupakan anak kalimat yang bergantung kepada kalimat induknya it needs an independent clause dia membutuhkan independent clause atau induk kalimat kita juga kadang menyebutnya main clause to go along with it to be a complete sentence supaya dia menjadi kalimat yang penuh kalimat lengkap dia harus punya induk kalimat contohnya disini I'm going to take a break because I've been studying hard saya akan istirahat karena saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh dengan geras nah I've been studying hard ini adalah dependent clause atau tadi adverb clause kalimat anaknya anak kalimatnya subordinate clause atau dependent clause sama maksudnya sama nah independent clause nya adalah I'm going to take a break nah disini because I've been studying hard tidak bisa berdiri sendiri kita tidak bisa tahu-tahu bilang because I've been studying hard tanpa ada sesuatu sebelumnya itu bukan kalimat yang lengkap kita harus tempelkan dengan kalimat yang sebelumnya tadi dengan kalimat induknya I'm going to take a break saya akan istirahat karena saya sudah belajar dengan keras nah subordinating conjunctions ini biasanya dari berbagai macam jenis yang pertama waktu time contohnya after setelah as ketika as long as selama as soon as segera setelah before sebelum by the time pada saat once pada saat since ketika until sampai when ketika whenever kapanpun while sementara pada saat nah yang berikutnya cause sebab akibat as karena because karena in as much as karena sama-sama artinya karena semua sebenarnya disini now that dan since artinya karena semua berikutnya condition pengandaian contohnya if kalau in case barangkali provided atau providing asalkan unless kecuali kalau whether apakah itu semuanya tentang kata hubung yang menunjukkan pengandaian yang berikutnya contrast pertentangan although walaupun even though walaupun though walaupun while sementara whereas sedangkan sementara sama saja dan yang berikutnya manner cara as in that dan yang berikutnya lagi place tempat where wherever dimanapun nah dari conjunction conjunction atau kata hubung yang tadi yang kita bahas sebelumnya ada beberapa yang bisa digunakan untuk lebih dari dua arti artinya bisa digunakan untuk maksud yang berbeda contohnya since since i'm here i might as well help you since disitu menunjukkan arti karena sebab since i'm here karena saya ada disini i might as well help you saya mungkin juga akan membantu kamu tapi kalau yang kalimat berikutnya since i was 10 years old i've enjoyed soccer ini menunjukkan waktu since disini artinya sejak sejak saya berumur 10 tahun saya sudah menyukai sepak bola contoh berikutnya as as i told you before soccer is fun seperti yang saya bilang sebelumnya sepak bola itu menyenangkan as disini artinya seperti ini menunjukkan cara tapi kalau di kalimat kedua ini menunjukkan waktu as i was going home i saw my friend ketika saya pulang ke rumah saya melihat teman saya nah as di kalimat kedua ini menunjukkan arti ketika subordinating conjunction yang berikutnya menggunakan subordinating conjunction disini kita bisa mengubah posisi klausanya jadi bisa apa namanya dibolak balik i'll wear a jacket because it's cold saya akan memakai jaket karena dingin kita bisa membalik ke lausa yang tadi di belakang dipindah ke depan because it's cold i'll wear a jacket karena dingin saya akan memakai jaket dua-duanya bisa diterima contoh selanjutnya i get sleepy whenever i listen to music saya mengantuk ketika kapanpun ketika saya mendengar musik bisa kita balik whenever i listen to music i get sleepy kapanpun ketika saya mendengarkan musik saya mengantuk dan contoh yang terakhir i'd buy a new car if i were rich saya akan membeli mobil kalau saya kaya ini bisa kita balik menjadi if i were rich i'd buy a new car kalau saya kaya saya akan membeli mobil semuanya berterima dapat diterima kalimatnya jadi berbeda dengan coordinating conjunctions kalau kita menggunakan coordinating conjunctions klausa yang dipakai di situ yang dalam kalimat itu tidak bisa dibolak-balik sedangkan menggunakan subordinating conjunctions kalimat majemuk bertingkat ini bisa kita bolak-balik posisi klausa nah berikutnya masalah punctuation tanda baca if the independent clause comes first don't use a comma between the clauses kalau kalimat induknya atau induk kalimatnya ada di awal kalimat kita tidak usah menggunakan koma i'll wear a jacket because it's gold kalimat induknya adalah saya akan pakai jaket i buy a new car if i were rich kalimat induknya i'd buy a new car nah karena kalimat induknya datang di awal maka kita tidak membutuhkan koma tetapi kalau kalimat induknya datang di akhir yang di awal itu adalah kalimat anaknya anak kalimat maka kita membutuhkan koma untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat ini if the independent clause comes first put a comma between the clauses because it's cold i'll wear a jacket karena dingin saya akan pakai jaket kita tambahkan koma setelah clause yang pertama if i were rich i'd buy a new car kalau saya kaya saya akan membeli mobil nah disitu setelah if i were rich koma oke conjunctive adverbs conjunctive adverbs ini adalah jenis adverb yang bisa digunakan juga untuk conjunction untuk menghubungkan ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua klausa contoh kata-katanya adalah however therefore consequently dan masih banyak lagi yang lainnya ini juga kata-kata ini sering juga disebut sebagai transition sometimes called transitions untuk apa transisi contohnya disini bob says he speaks 10 languages however i don't believe him bob berkata dia bisa 10 bahasa tetapi saya tidak percaya dia nah ini bisa kita kebunggar dalam satu kalimat bisa juga kita buat dua kalimat contohnya seperti ini bob says he speaks 10 languages titik however i don't believe him bob berkata dia bisa bahasa 10 bahasa titik kemudian kalimat baru tetapi saya tidak percaya dia nah ini dua-duanya sama bedanya tadi kalau yang di kalimat pertama kita gabungkan dengan tanda baca titik koma sebelum conjunctive adverbnya kalau di kalimat berikutnya dipisahkan menjadi dua kalimat contoh lainnya how murky is important therefore i'll do it carefully dan contoh yang terakhir the bus was late consequently i was late for class nah ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan conjunctive adverbs nah selain however therefore dan consequently masih banyak lagi contoh-contoh conjunctive adverbs berikut ini kita akan lihat contoh-contoh kata-kata yang bisa digunakan untuk menggabungkan conjunctive adverbs ini nah ini contohnya accordingly additionally also ini tiga-tiganya untuk menambahkan biasanya selain itu kalau dalam bahasa Indonesia selain itu accordingly additionally also anyway besides disamping itu consequently oleh karenanya ini sama dengan therefore consequently therefore oleh karenanya conversely finally further furthermore further furthermore itu lebih lanjut hence sehingga however tetapi in addition ini sama dengan additionally selain itu in any case in comparison in contrast ini untuk membandingkan di sisi lain in contrast in comparison indeed instead ini juga untuk membandingkan likewise ini untuk perbandingan tapi yang sama seperti itu juga likewise meanwhile sementara itu ini hampir mirip dengan besides sedangkan sementara itu moreover ini sama dengan furthermore lebih lanjut lagi selain itu nevertheless nonetheless ini sama dengan however tetapi otherwise rather similarly still then therefore thus ini contoh-contoh conjunctive adverbs oke a conjunctive adverb goes between the two clauses it connects biasanya conjunctive adverb itu ada di tengah-tengah dua klausa yang digabungkan contohnya tadi homework is important therefore I'll do it correctly I'll do it carefully sorry homework is important therefore I'll do it carefully tidak mungkin tidak mungkin ada di awal contohnya therefore I'll do it carefully homework is important tidak mungkin seperti ini kalimatnya karena conjunctive adverbs selalu ada di tengah antara klausa antara dua klausa yang dihubungkannya nah think about the meaning of the conjunctive adverb and make sure you attach it to the right clause it has to make sense kira-kira arti tiap klausa itu yang mana arti tiap klausa itu apa kemudian kalau digabungkan kira-kira ditaruh di mana di conjunctive adverb itu contohnya disini ada dua klausa it's raining dan satu lagi I'll take an umbrella it's raining hujan I'll take an umbrella saya akan mengambil payung nah kalau misalkan kita taruh conjunctive adverbnya setelah it's raining menggunakan kata-kata therefore oleh karena itu maka ini masuk akal pas it's raining therefore I'll take an umbrella hujan sekarang hujan oleh karena itu saya akan mengambil payung nah itu masuk akal coba kalau kita taruh I'll take an umbrella di depan kemudian it's raining di belakang dan di tengah-tengahnya kita taruh therefore I'll take an umbrella therefore it's raining saya akan mengambil payung oleh karena itu sekarang hujan tidak masuk akal kan nah jadi walaupun bisa ditaruh di tengah-tengah tapi hubungan antara klausa yang pertama dengan klausa yang kedua ini harus masuk akal sehingga nanti kita harus tahu juga mana kata hubung kenjang tip adverb yang paling cocok untuk menggabungkan dua kata ini ini nanti akan sedikit berbeda kalau misalkan kita menggunakan dua jenis kata hubung yang berbeda misalkan ada tetapi ada walaupun dengan kata tetapi however itu bisa kita taruh di tengah tidak mungkin howevernya ada di depan tapi kalau dengan walaupun although itu bisa ada di depan nanti kita akan bicarakan lagi nah sekarang kita lihat di punctuation-nya tanda baca disini ada tiga kemungkinan penggunaan tanda baca yang pertama semicolon semicolon itu titik koma kita bisa menggunakan titik koma setelah klausa pertama sebelum kenjang tip adverb Bob says he's a millionaire titik koma kemudian baru kenjang tipnya however nah setelah kenjang tip adverb ada koma however koma I don't believe him itu kalau mau disatukan jadi satu kalimat kalau kita mau pisahkan menjadi dua kalimat maka nanti setelah klausa pertama kita kasih titik setelah kenjang tip adverbnya kita kasih koma Bob says he's a millionaire titik kemudian baru kenjang tip adverb however koma I don't believe him sometimes a conjunctive adverb comes in the middle of a clause kadang-kadang kenjang tip adverbnya itu ada di tengah-tengah klausa kalau begitu maka harus ada koma sebelum dan sesudah kenjang tip adverb itu misalkan Bob says he's a millionaire titik Bob bilang dia seorang milioner jutawan I however don't believe him nah disini however nya ada di tengah-tengah antara I dengan don't believe antara subjek dengan verb ini ada di tengah-tengah klausa maka kalau ada di tengah-tengah klausa sebelum however kita kasih koma dulu setelah however kita kasih koma lagi nah contoh berikutnya the cost of gas has increased many drivers therefore will use their cars less often harga bensin naik titik itu kalimat yang pertama ini tidak digabungkan nah kalimat berikutnya klausa berikutnya many drivers therefore will use their cars less often nah disini konjunctive adverbnya adalah therefore nah therefore disini adanya di tengah-tengah klausa setelah subject many drivers dan sebelum verb will use nah karena adanya di tengah-tengah klausa maka sebelum therefore kita kasih koma setelah therefore koma lagi nah itu punctuation nya cara menggunakan tanda baca oke so in summary in this section we have learned about the sentences with more than one clause di bagian ini kita sudah mempelajari tentang kalimat-kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa kalimat yang memiliki dua klausa yang digabungkan dengan coordinate connectors kemudian adverb clauses yang digabungkan dengan subordinating conjunctions dan clauses yang digabungkan dengan conjunctive adverbs klausa-klausa yang digabungkan dengan coordinate connectors ini biasanya klausa-klausa atau kalimat majemuk setara coordinate connectors yang digunakan contohnya adalah yang tergabung dalam kata-kata fanboys for and nor but or yet so nah itu contoh-contoh coordinate connectors nah sedangkan yang berikutnya adverb clauses with subordinating conjunctions adverb clauses ini klausa adverbia biasanya ini klausa-klausa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan when where why dan how misalkan contohnya menggunakan kata-kata before after as when until until kemudian ya menggunakan subordinating conjunction yang lainnya sedangkan yang terakhir clauses joined by conjunctive adverbs klausa yang digabungkan dengan conjunctive adverbs contohnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ada therefore furthermore nevertheless nonetheless kemudian apa itu in addition additionally dan seterusnya ini juga disebut dengan transition karena biasanya kata-kata yang digunakan disini untuk transisi perpindahan dari kalimat sebelumnya ke kalimat lain yang baru dalam penerapannya nanti conjunctive adverbs ini dia bisa masuk dalam satu kalimat bisa juga terpisah dalam dua kalimat jadi conjunctive adverbs ada di awal kalimat atau bisa juga conjunctive adverbs ada di tengah-tengah kalimat oke so that's for this section thank you very much and we'll see you again on the next tips goodbye bye